Halo sobat petarung, jumpa lagi di radar petarung Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Mantan superstar tinju pada zamannya, Mike Tyson hadir sebagai bintang tamu untuk mengisi acara podcast milik Jorogan Mereka berdua membahas pergolakan jagad tarung khususnya MMA dan UFC yang sedang diinvasi oleh para petarung sangar dari Rusia Membuka pembahasan, Jorogan mula-mula membahas akar dibalik keganasan para petarung dari negeri tirai besi tersebut Menurut Jorogan, petarung-petarung Rusia termasuk Habib Nurmagomedov tampil ganas karena kerasnya budaya di sana Saking horornya para petarung dari Rusia, komentator UFC itu bahkan mengibaratkan mereka sebagai pembunuh Bagian dari dunia yang sangat keras Kata Jorogan Banyak petarung muncul dari Rusia saat ini Oh Tuhan, banyak sekali pembunuh, sambungnya Menanggapi klaim dari Jorogan Mike Tyson sama sekali tak menangkisnya Sang legenda tinju bahkan mengamini klaim tersebut Oh, mereka memang yang terbaik Kata Mike Tyson Mereka bisa bertarung dengan para Viking Sebagai komentator di UFC, Rogan tentu tahu betul dengan keadaan ajang tersebut saat ini Sejumlah petarung hebat dari negeri asal Habib Nurmagomedov memang tengah dalam perburuan gelar Salah satu petarung Rusia yang selangkah lagi jadi juara adalah rekan Habib sendiri, Islam Makachev Beberapa waktu lalu, Makachev berhasil mengalahkan petarung asal Amerika Serikat, Bobby Green Kemenangan tersebut lantas membawa Makachev berada pada penantang ranking ketiga di kelas ringan UFC Jika tak ada halangan, Makachev pasti tidak butuh satu kemenangan lagi Untuk maju ke duel perebutan sabuk juara Rogan memang punya respek tersendiri terhadap para petarung Rusia, khususnya Habib Dalam podcastnya, ia sempat berdebat ketat dengan petarung UFC yang baru saja Makachev kalahkan, Bobby Green Ketika Green mempertanyakan kehebatan dari Habib Rogan punya jawaban yang begitu keras Bagaimana bisa Anda bilang Habib bukan yang terbaik saat dia pensiun dengan rekor tak terkalahkan Ujar Rogan dilansir dari Sportskeedah Dia mengalahkan semua orang Apakah dia hampir kalah satu ronde saja Dari segi gaya berduel, aku menyukainya Gaya bertarung semacam itu disemut smash Itulah gaya bertarung Kamu kira itu tidak menarik Cara duel Habib tersebut Tambahnya Bicara mengenai gaya pertarungan Habib sendiri telah banyak melatih para petarung di UFC untuk mempertajam gulat mereka Salah satu yang menjadi murid Habib tersebut adalah Belal Muhammad Pertarung yang baru saja memenangi pertarungan Dengan pertarung bapan atas kelas welter Vicente Luque Dengan kemenangannya Belal Muhammad akan menyambut baik pertarungan melawan Hamzat Simaif atau Colby Covington berikutnya Tetapi dia hanya berharap Satu-satunya akan benar-benar terjadi Baru saja menang atas Vicente Luque di UFC Vegas 51 Belal telah menargetkan lawan berperingkat teratas Dimana kemenangan akan memastikan dia mendapatkan kesempatan meraih gelar Sebanyak dia memanggil Covington Dia yakin pertarungan dengan Hamzat adalah skenario yang lebih mungkin Sementara presiden UFC dan Nawet mengatakan Dia ingin memesan Simaif melawan Covington akhir tahun ini Belal tidak yakin itu akan benar-benar terjadi Orang-orang berpikiran seperti Hamzat akan melawan Colby Namun aku tidak percaya Colby tidak akan melakukan pertarungan itu Kata Muhammad kepada The Fighter vs The Writer Lihat siapa yang Colby lawan Lihat siapa yang dipanggil Colby Dia memanggil pertarung lightweight Sekarang setelah giginya patah Dia mungkin akan absen selama beberapa tahun Sampai dia mendapatkan uang dari Jorge Mas Vidal Covington sebelumnya telah menutup pembicaraan Tentang pertarungan melawan Cimaif Sebelum dan sesudah kemenangannya melawan Jorge Mas Vidal pada bulan Maret Banyak yang telah terjadi sejak saat itu Cimaif mengalahkan penantang gelar satu kali Glibert Bones Untuk membuat lompatan besar di peringkat teratas kelas welter Sementara Covington menghadapi seluruh jenis pertarungan lain Setelah Mas Vidal diduga menyerangnya di luar sebuah restoran di Miami Selain itu, Covington sebelumnya telah menargetkan mantan rekan steamnya The Saint Poirier Sebagai lawan idealnya berikutnya Yang semakin memperkuat teori bahwa ia tidak memungkinkan bagian dari Cimaif Apalagi penantang kelas welter peringkat lainnya Aku tidak berpikir Colby akan berkelahi dengan salah satu dari kita Kata Belal Dia mencari seseorang yang baru kalah Atau dia mencari pertarungan ringan Atau aku pikir dia mungkin akan memanggil Nick Dias atau Nate Dias Dia akan menunggu di pinggir oktagon Aku hanya tidak berpikir dia akan benar-benar menghadapi pertarungan yang sulit Seperti yang aku katakan Aku seorang pria yang suka tetap sibuk Suka tetap berjuang Aku tahu Hamzat suka terus berjuang Tetap aktif Jadi aku pikir setelah berminggu-minggu berjuang Aku pikir itu sangat masuk akal Terutama dengan pertarungan perebutan gelar yang menjulang Belal bahkan memiliki motivasi lebih untuk mengajar Cimaif Karena beberapa obrolan pra pertarungan yang dia dengar dari orang sehnya Menjelang pertarungannya dengan lukih Ada juga realitas gambar gelar di kelas welter jika keduanya terus menang Hamzat adalah salah satu orang Yang men-tweet gambar ketika aku kenokot dari Luke Aku tidak menghormatinya Aku turun untuk melawannya Pertarungan itu akan sangat berarti bagiku Untuk mengalahkan pria seperti itu yang semua orang anggap tak terkalahkan dan tak tersentuh Jelas dia bertengkar hebat dengan Gilbert Burns Tidak ada yang lain selain menghormati kedua orang itu Tetapi aku pasti ingin mengalahkannya Aku ingin menjadi orang yang menghentikannya Aku tidak ingin memiliki alasan atas yang berikutnya Yang aku kalahkan yang mereka katakan Ya Hamzat masih disini Dia akan mendapatkan gelar berikutnya Hamzat harus tetap melawan kamar Usman selanjutnya Jadi Sekarang jika Hamzat melawan Colby dan aku melawan orang lain Jika Hamzat mengalahkan Colby Dia akan mendapatkan gelar juara sebelumku Jadi Aku lebih suka melewatkan semua itu Melawannya dalam pertarungan lima ronde Pemenang mendapatkan tembakan gelar itu sangat masuk akal bagiku Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Stay tuned Terima kasih telah menonton!